Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi nih bersama saya Adi di channel Muli Sejarah Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi nih membacakan suatu kisah misteri Yang kali ini merupakan datangnya dari Narasumber yang sudah mengirimkan ceritanya kepada kami Nah cerita pada kali ini mengenai hampir menjadi tumbal pemilik perusahaan Nah cerita pada kali ini ditulis oleh Pak Nafila ya teman-teman Nah bagaimana ceritanya? Kalian pasti penasaran kan bagaimana ceritanya? Mari kita langsung saja menuju ke ceritanya Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai Kisah nyata ini dari seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan perkayuan Dimana dirinya nyaris saja dijadikan tumbal pesugihan oleh pemilik perusahaan itu Sebut saja namanya Wahyu ya teman-teman Nama kali ini sudah kami samarkan Untuk keamanan dan juga kenyamanan bersama Setelah sekian lama menganggur tanpa ada penghasilan Akhirnya lelaki 35 tahun ini diterima bekerja di sebuah perusahaan perkayuan di Jawa Timur Meskipun hanya sebagai karyawan harian Namun dirinya begitu sangat senang Karena dengan demikian Wahyu yang sudah 5 tahun tidak bekerja ini Tidak lagi malu dengan keluarganya maupun orang lain Waktu ditunggu-tunggu akhirnya pun datang Dimana pintu gerbang perusahaan langsung menyambut kedatangannya di hari pertamanya masuk Sembari menunggu waktu Wahyu sempat untuk berkeliling Yaitu berkeliling di area bangunan besar itu Sekalian melihat-lihat suasana gedung Palataran parkir, gudang serta satu bangunan tua Yang menjadi bagian ataupun bangunan induk tempat perusahaan besar ini Menjalankan aktivitas produksinya Bangunan tua yang dimaksudkan tadi merupakan satu bangunan bergaya lama Yang terletak di daerah kota tua Namun masih memperlihatkan sisi megah menyeratkan kejayaan masa lalu pemiliknya Pemiliknya pasti sangat kaya raya ya Hingga dapat memiliki gedung besar dan sebagainya Aku yakin bangunan ini bisa menjadi warisan bersejarah Yang telah dipakai secara turun-temurun Dari pemilik lama perusahaan ini Kepada orang yang sekarang mewarisinya Ucapnya waktu itu Menurut informasi Bangunan bergaya klasik itu banyak menyimpan cerita Bahkan menjadi saksi bisu peristiwa Atas jatuh bangunnya bisnis keluarga kaya raya tersebut Dalam suasana bagi yang cerah Wahyu sangat menikmati panorama bangunan tua itu Namun aneh tiba-tiba sepertinya ada sesuatu kekuatan lain yang menyergapnya Ia merasakan seperti ada suara angin yang berhembus lembut Seolah-olah meniup daun telinganya Sayup-sayup terdengar seperti suara desahan binatang puas di kejauhan yang terbawa angin Ada apa sesungguhnya? Batinnya berucap seperti itu Kedua matanya masih terus asik menikmati bangunan tua tersebut Sekilas tampak gedung maka itu kurang terawat Jendela besar berkaca buram kotor Begitu juga dengan koridor panjang yang melingkarinya Semuanya terkesan kumuh serta sedikit agak angker Bahkan tangga ke lantai atas pun hanya disinari sebuah lampu neon Yang cahayanya mulai temaram Tidak sengaja pandangannya tertuju pada salah satu jendela Yang paling kusam di lantai empat Antara ruangan apa di atas sana sepertinya ruangan itu Hanya disinari oleh cahaya redup lampu Seketika itu juga Semua pandangannya seakan diselemuti oleh hal yang berbau mistis Seolah-olah ada sepasang mata Yang sedang bergerak mengawasinya dari atas sana Mungkinkah penunggu gedung tua ini Sedang mengawasi gerak-geriku Bisiknya dalam hati Namun Wahyu segera mengabaikan pikiran itu Wahyu benar-benar sudah memantapkan Tekadnya bekerja di perusahaan tersebut Demi uang dan juga kebutuhan hidupnya sehari-hari Tunggu sebentar lagi ya mas Pos masih ada urusan Mohon maaf agak lama menunggu Suara merdu wanita muda mengagetkannya Rupanya Tidak terasa bahwa Wahyu sudah satu jam lebih menunggu Untuk mendapatkan giliran masuk wawancara Tidak berselang lama kemudian Akhirnya Wahyu dibanggil juga Ketika masuk ke ruangan Wahyu melihat bos besar itu Sedang menyatap makan siangnya Dengan sangat rakus sekali Mulutnya dipenuhi makanan Sementara kedua tangannya sibuk menyendok makanan Dan memilah buah-buahan pencuci mulut yang ada di atas meja Seolah tidak memperdulikan kehadirannya Wahyu kemudian kembali terpana melihat Cara orang gemuk itu Pada saat makan Hampir menyerupai seekor binatang buas Yang baru saja mendapatkan mangsa Aneh Tapi bukankah dia seorang bos besar Meskipun bukan perusahaan nomor satu Di provinsi itu Tapi dia adalah seorang bos Lalu mengapa? Cara makannya seperti orang kelaparan Ayo silahkan duduk Katanya pada Wahyu Dengan sungkan Wahyu pun Segera duduk di depan meja kerjanya Sambil mencuri-curi pandang Wahyu mencoba mengamati keadaan ruang Kerja sang posnya itu Sungguh aneh ruangan besar itu Hampir dipenuhi Oleh sesajian yang sudah kering Bahkan tampak buah-buahan Dan sesaji yang mulai membusuk Hingga airnya menetes Mengotori dinding Serta karpet lantai Aneka gue jajanan menjamur di atas meja Tambak juga beberapa dupa Yang masih menyala hingga asapnya Memenuhi tiap sudut ruangan Tidak hanya itu saja Pada dinding Serta langit-langit ruangan berkelantungan Aneka jimat hingga menambah keunikan Ruang kerja ini Kembali Wahyu dibuat semakin takjub Manakala pandangannya Mengarah pada sebuah patung besar Setinggi hampir 2 meter Yang dikelilingi banyak sesaji Patung ini berdiri tegang Di sudut ruangan yang agak gelap Saat sesi tanya jawab Ternyata si bos itu memiliki bentuk wajah Yang agak aneh Matanya sipit karena dia orang Cina Namun dibalik itu menyerupai mata iblis Sementara kedua alisnya naik ke atas Baalis para pendekar silat Saat tersenyum pun Dia lebih mirip menyaringai daripada senyuman Sembari memperlihatkan Deretan giginya yang kotor Serta tidak terawat itu Bahkan masih dipenuhi sisa-sisa makanan Sekalipun sangat aneh dan juga mengganggu Bahkan menjijikan Namun Wahyu terpaksa harus menghabiskan Demi mendapatkan sebuah pekerjaan Dan singkat ceritanya Wahyu kemudian diterima pekerja di perusahaan tersebut Sebagai pekerja harian Lebih tepatnya lagi Cleaning service Setelah beberapa lama pekerja Wahyu baru menyadari kalau dirinya sebenarnya Hanya menjadi umpan kawan-kawan sekantornya Yang ternyata enggan lembur pada setiap kamis malam Atau malam jumat Hati-hati dengan yang ada di lantai 4 yuk Bisik Jabar Salah seorang teman sejawat yang baru dikenalnya Anehnya Peringatan itu bukan hanya datang dari Jabar saja Bahkan Pak Didi Seorang satom di gedung itu pun juga memperingatkan Agar tidak mencoba-coba naik ke lantai 4 sendirian Apalagi Apabila hari Telah gelap pada kala itu Saya hanya takut akan terjadi hal buruk pada sampaian Ucap Pak Didi Kemudian melanjutkan Saya sudah bekerja di sini hampir 13 tahun Namun sampai sekarang tidak berani naik ke atas Mulanya Wahyu ini tidak serius menanggapi cerita-cerita itu Hingga suatu malam terjadilah peristiwa tersebut Malam itu jarum jam telah menunjukkan pukul 10 malam Hampir seluruh ruangan telah kosong Suasana sepi dan juga senyap bahkan terkesan angker Di luar sana pun Angin berhembus kencang disertai daru hujan Yang mengguyur kota itu Wahyu duduk sendirian sambil terpaku pada dinding Namun adanya tiba-tiba pikirannya melayang ke ruangan sepi di lantai 4 itu Kemudian melirik ke ruangan sepi yang bersinar redup itu Sepertinya dari arah sana akan memunculkan satu bayangan Bahkan mungkin sesuatu yang sangat mengerikan Tapi tidak lama Wahyu ini melihat sekelabat bayangan putih melintas Wahyu segera bangkit mengejarnya Dia mencoba berjalan menuju munculnya bayangan tadi Akan tetapi dia tidak menemukan siapa-siapa Tapi dia yakin telah melihat bayangan Tapi anehnya Dia menghilang di lorong gelap menuju lantai 4 Bukannya merasa takut kejadian itu justru membuatnya semakin penasaran Kemudian Wahyu ini memutuskan untuk menelusuri lorong sepi yang terbentang panjang di depannya itu Sambil berharap bayangan tadi itu muncul lagi Tidak lama kemudian Wahyu menangkap keanehan lagi Dari ujung koridor gelap itu Dia mendengar suara percakapan Ketika dirinya dalam kebingungan Jantungnya nyaris copot Sebab tiba-tiba ada sebuah tangan menyentuh bahunya Ketika menoleh Seorang wanita muda telah berdiri di depannya Dia tersenyum dingin sambil menyodorkan segenggam kertas Mencari siapa bang? Dia bertanya dengan suara datar Disertai rot wajah dingin tanpa ekspresi Wahyu hanya diam terpaku Namun wanita itu kembali berkata Tolong simpan kertas itu di lantai bawah Baik mbak Jawab Wahyu dengan terbata-bata dan tubuh kemetar Buruk kuduknya meremang Dalam hatinya juga bertanya-tanya Perempuan ini staf dari bagian apa ya? Saya belum pernah melihat sebelumnya soalnya Wahyu bertanya dalam hatinya Sambil berusaha menenangkan diri Wahyu mencoba bertanya tentang kertas-kertas itu Kalau saya boleh tahu ini kertas apa ya mbak? Wahyu bertanya Ini cuma daftar orang yang siap berkorban disini Sekalipun mereka menolak Katanya lagi Berkorban? Maksudnya untuk apa? Wahyu sedikit kaget Sembari terus membalak-balikan dokumen itu Darah mereka Jawabnya dengan suara agak tertahan Kali ini Wahyu kaget bukan main Seketika pandangannya berubah gelap Dan ketika terang kembali Dia melihat wanita itu sudah tidak ada lagi di hadapannya Lalu samar-samar terdengar suara alunan pendek Perempuan menyanyi dari arah lorong sepi itu Tanpa menunggu lama Wahyu kemudian bergegas meninggalkan tempat itu Setelah lebih dulu melemparkan kertas yang disebut dokumen tadi Pintu pun akhirnya dipantingnya dengan sangat kencang Ia bersandar di dalam sebuah ruangan Sambil mengatur nafas yang tersengal-sengal Akibat peristiwa ganjil itu Rasa penasarannya semakin bertambah Apalagi Pagi setelah malamnya Wahyu bertemu dengan sosok perempuan misterius itu Ternyata ada karyawan yang meninggal dunia Dia pun semakin ingin tahu Belakangan Wahyu mulai melihat Ada beberapa kejanggalan Bila dihitung Hampir setiap minggu Satu persatu rekan kerja Atau sarang saudara mereka Ada saja yang meninggal Menurut beberapa pegawai senior Setiap yang meninggal raut wajah mereka Menyeratkan ada satu hal yang tidak wajar Kabarnya Wajah jenazah tampak menghitam Punggung, tangan, serta kakinya Terdapat pemarah kepiruan Dan mata mereka terbuka dengan rona wajah Mereka seolah habis melihat sesuatu yang amat menakutkan Pernah juga terjadi sebuah peristiwa lucu namun menyeramkan Suatu hari ada salah seorang manajer Manajer di kantor ini Yang kerasukan roh seorang perempuan Sang roh bernama Mayang Dia telah mati karena bunuh diri 10 tahun silam Lucunya sang manajer yang bertubuh tambun dan galak itu Tiba-tiba dapat berjalan sangat kemulai laksana perempuan Tidak hanya itu Suaranya juga berubah lembut khas wanita muda Nah dari celote Mayanglah cerita yang sebenarnya bergulir Termasuk tentang para korban mahluk di lantai 4 Mayang yang meminjam mulut Pak Wardoyo Sang manajer itu Bercerita bahwa bos besar mereka itu Telah meminjam arwahnya Sebagai budak suruhan untuk mendapatkan harta Bahkan untuk mengikat jiwa seseorang yang dia kehendaki Untuk ditaklukan Arwah Mayang juga mengaku bahwa Pada hari-hari tertentu dia akan diberi suguhan khusus oleh majikannya Syaratnya bos mereka itu Harus memakan 3 jenis makanan kesukaan Mayang Dalam jumlah yang sangat banyak Mungkin inilah yang menyebabkan kenapa bos mereka makan dalam jumlah banyak Dan juga tampak ragus Wahyu juga pernah melihat dukun kepercayaan bosnya datang ke lantai 4 Untuk mengadakan ritual semalam suntuk Setelah itu beredarlah cerita dari mulut ke mulut orang terdekatnya Bahwa bosnya akan segera memecat beberapa orang karyawan Sebab menurut sang dukun mereka tidak cocok dan harus dikeluarkan Yang terjadi selanjutnya Setelah kedatangan dukun itu Suasana di dalam kantor itu makin kacau Seringkali terjadi keributan di antara staff dan karyawan Sejumlah peristiwa aneh juga terjadi Mulai staff kerasukan Mengalami kecelakaan fatal hingga cacat Bahkan yang meninggal pun juga ada Selain itu bisnis di perusahaan yang bergerak dalam industri perkayuan itu Menjadi tersendat-sendat Banyak hasil produksi yang tidak laku dijual bahkan dikembalikan karena rusak Padahal semua barang produksi yang dikirim dalam keadaan baik tanpa cacat Kondisi semacam ini Membuat pikiran Wahyu menjadi tidak karuan Hingga pada suatu malam ketika semua staff dan karyawan telah meninggalkan ruangan kerjanya masing-masing Tinggal Wahyu sendirian yang masih bekerja di situ Ketika dirinya sedang membersihkan dan membereskan ruangan kerja para staff Tiba-tiba Ada angin dingin menyapu pundaknya Tidak berselang lama samar-samar Wahyu mendengar suara perempuan Yang seolah sedang merapalkan sebuah mantra Seketika itu rasa takut di dalam hatinya kemudian muncul Terlebih lagi lama-kelamaan suara itu semakin keras terdengar Meski tidak jelas mantra yang sedang dilantunkannya itu Walau begitu Wahyu coba memberanikan diri Untuk bangkit lalu berjalan ke arah sumber suara tersebut Dia kemudian membuka pintu koridor kalanti tiga Yang diduga suara itu bersumber dari arah sana Seketika tercium sumber baku wangi bunga melati Serta aroma kemenyan Walau menghentikan langkah Wahyu pada kala itu Untuk sekedar mengatur nafas Dan juga sambil menenangkan hatinya Yang mulai dihantui oleh rasa takut Keringat dingin pun sudah membanjiri pakaiannya Hatinya pun kecut bukan main Ketika sadar bahwa langkah itu Telah sampai di trap tangga terakhir Dari sekian anak tangga menuju ruangan di lantai 4 Sementara itu suara semakin keras terdengar Diselingi aroma Sember bak bunga dan kemenyan Serta bau anjir Yaitu anjir darah yang semakin menyengat di hidungnya Sejenak Wahyu berdiri terpaku di depan pintu kaca kusam Yang membatasi pandangannya ke ruangan bagian dalam Tangan bergetar tidak sabar ingin membuka pintunya Didorongnya pintu itu perlahan Saat dirinya melangkah tertati di dalam suasana temaram Wahyu kemudian mengenali Gerak-gerik sesosok makhluk besar tersebut Kakinya pun terasa lemas pada kali itu Sungguh dia benar-benar melihat bagaimana maluk itu Yang sedang berdiri sambil menggenggam terus menggerokoti mangsanya dengan rakus Dalam keadaan sangat takut Dia mengenal kalau ternyata maluk itu wujudnya adalah siluman Dia sedang mengoyak-ngoyak sepotong daging merah dengan kuku hitam panjangnya Setidaknya itulah pemandangan goib yang Wahyu lihat Yang tentu saja tidak dapat dilihat dengan mata telanjang Namun Wahyu dapat melihatnya dengan jelas karena dia juga memiliki kelebihan ilmu supranatural Aneh tiba-tiba lampu di dalam ruangan itu padam Wahyu terkejut dan hampir tidak menguasai diri lagi Bahwa anjir darah pusuk itu pun sangat menyesakan dada Hingga kepalanya pusing Suasana dengusan laksana harimau besar itu pun mengetak jantungnya Dalam ruangan gelap itu Wahyu tidak dapat berbuat apa-apa Selain membalikan badan menghambur keluar ruangan Agak tetapi siluman itu tidak tinggal diam Dia berusaha menangkapnya Wahyu kemudian terdorong keluar dari ruangan itu Tapi siluman itu tidak tinggal diam Dia berusaha menangkapnya Wahyu kemudian terdorong keluar dari ruangan itu Di ruangan yang lebar terang itu Wahyu cukup jelas melihat wajah makhluk aneh tersebut Dengan sering ngekiki tajamnya yang berumuran darah Wahyu pun kemudian berteriak sekuat tenaga Tidak sadar kakinya terpeleset Tubuhnya terpelanting jatuh berguling-guling Menuruni anak tangga sampai ke lantai Tak yang lagi seluruh sendi di badannya terasa remuk redam Kepalanya pun benar-benar pusing berat sekali Namun bersamaan dengan itu di telinganya kembali terngiang suara perempuan pembaca mantra tadi Sambil menahan sakit Wahyu segera berlari meninggalkan ruangan Seminggu setelah kejadian itu Saat siang hari pada kali itu Wahyu sedang merapikan beberapa barang Yang tertumpuk di koridor gelap depan ruangan Busnya muncul dengan tiba-tiba Dia lalu berjalan ke arahnya dengan rona wajah yang tidak bersahabat Wahyu segera bangkit untuk memberi salam Tidak diduga dia malah mengancam dengan kata-kata yang tidak mengenakan hati Eh kamu Sebaru jadinya menuju ke arah Wahyu Kamu tahu kan kalau saya ini orang kaya raya Saya punya uang banyak Ribuan setan Arwah leluhur Bahkan jin manapun Sudah saya panggil dan saya tuduhkan Apalagi cuma kamu Cacarnya dengan nada sinis Saya peringatkan Maluk besar di lantai 4 adalah pelindung saya Seluruh harta saya dia yang menjaga Dia amat kuat luar biasa Tidak ada yang bisa mengalahkan dia Dia punya kekuatan Dan saya tidak bisa mati Bentaknya lagi Jadi kamu jangan coba-coba ganggu Dia punya tempat Apalagi kamu mau jadi pahlawan Kerabukan disini tempatnya Kalau kamu masih butuh makan Kamu kerja baik-baik seperti lainnya Atau kamu akan saya keluarkan dari sini Kejarnya sambil Menunjukkan Ataupun telunjuknya Mendorong Kening Wahyu dengan keras Setelah mengatakan Itu bosnya pergi Sembari terus mengumpat Dengan kata-kata yang sangat keras Penghinaan bosnya itu Memang sungguh menyakiti perasaannya Harga dirinya Telah diinjak-injak Oleh bos kendut itu Namun bukan ini alasan utamanya Untuk berhenti bekerja Demi Tuhan Sejak peristiwa malam itu Bayangan menyeramkan Makhluk itu selalu menghantuinya Bahkan dengus nafasnya Yang berbau busuk itu pun Serasa begitu dekat Dengan hidung dan telinganya Walau Wahyu sangat membutuhkan Pekerjaan Namun dia memutuskan Untuk segera resign Dari perusahaan itu Dan hari itu juga Dia kembali duduk di sofa Depan ruangan bosnya Menunggu giliran masuk Seperti waktu itu Tapi kali ini Bukan untuk mengemis Minta pekerjaan Namun dia akan mengundurkan diri Tidak lama kemudian Wahyu masuk Ketika berada dengan bosnya Sedikit pun dia tidak mau Melihat wajahnya Sembari menjawab pertanyaannya Dalam hati Wahyu Terus berdoa dan bersikir Seperti yang pernah diajarkan Oleh guru supernaturalnya dulu Serta berusaha tetap menjaga Kesadaran pikirannya Agar tidak terpengaruh Cambi-cambi lewat Tetapan matanya yang tajam itu Dengan disertai Sumpah serapa Dari mulut bosnya itu Wahyu segera keluar Meninggalkan ruangannya Dengan nama Tuhan Wahyu segera tinggalkan Pekerjaan Setan itu Untuk kembali ke kehidupan Normalnya kembali Demikianlah Sepenggal kisah yang pernah Wahyu alami Segedar informasi Bahwa perusahaan itu Sekarang sudah tidak ada lagi Alias dirobohkan Bahkan sekarang tinggalan kosong Tanpa bangunan Perusahaan itu Ternyata mengalami Sebuah kebangkrutan Dan ceritamun Akhirnya selesai Sampai disini ya teman-teman Terima kasih untuk kalian Semua yang sudah menyimak Video kali ini Jangan lupa untuk kalian Like, comment, dan share Video kali ini Sebanyak-banyaknya Agar channel ini Bisa berkembang Menjadi channel yang Jauh lebih baik lagi Kedepannya Dan jangan lupa pula Untuk kalian klik tombol Subscribe nih Dan juga Nyalakan tombol lonceng Notifikasinya Agar setiap saya Mengupload video terbaru Ada notifikasi Terbaru Di gadget kalian Sekian dan terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf ya teman-teman Ambil positifnya aja Dan Buang yang Sisi negatifnya Sampai berjumpa Di video terbaru selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh